Melakukan latihan dengan media samsa sebagai partner kita dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti posisi yang sekarang dalam peragaan. Di usia-usia yang sudah lanjut untuk melakukan gerakan yang serius dari awalnya biasanya sedikit agak malas jadi harus dilakukan beberapa cara seperti peragaan yang coba kita share pada video berikutnya. Dengan melakukan gerakan seperti ini secara otomatis kita telah melakukan pelatihan speed, melatihkan insting termasuk juga kecepatan dalam melakukan langkah atau gerak. Kan tetapi apapun alasannya sebelum kita melakukan suatu pelatihan gerak tubuh secara keseluruh hanya kita harus melakukan warming up sedikit saja atau sebentar saja agar otot-otot tidak terlalu terkejut ketika melakukan gerak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dapat kita perhatikan berapa pentingnya interaksi antara otot-otot yang ada di kaki, di paha, lengan, tangan, pinggang, dan semuanya yang berinteraksi untuk melakukan satu gerakan dengan santai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!